Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 22 Mei 2023 Berita utama, figur lama masih dominan Perebutan kursi DPRD Sulsel, DAPIL-A diprediksi tak begitu tinggi DAPIL yang terdiri dari 11 kecamatan ini akan kembali diperebutkan oleh figur-figur yang pernah meraih kursi pada pemilu 2019 lalu Namun sejumlah partai politik juga telah menyiapkan figur-figur baru yang siap menantang petahana dalam memperebutkan kursi pada DAPIL ini dalam pemilu 2024 yang datang Berita kedua, integritas KPO Sulsel di Uji Tujuh komisioner KPO Sulsel telah resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tujuh komisioner diharapkan mampu bekerja independen demi menghadirkan penyelenggara yang profesional dan berintegritas dalam proses demokrasi di pemilu 2024 Berita selanjutnya dari Halal-Bihalal Ikatan Kerukunan Keluarga Goa Atnan, Mari Jaga Soliditas Masyarakat Goa Halal-Bihalal Ikatan Kerukunan Keluarga Goa kembali digelar 21 Mei kemarin di Jakarta Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Bupati Goa Atnan Purita Ihsan Atnan berharap masyarakat Goa yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya dapat menjaga soliditas untuk membangun kerjasama yang lebih baik dalam membangun kabupaten Goa Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir di PAS Terima kasih